Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Apa kabarnya hari ini? Baik ya Semua sudah sarapan apa belum? Kalau sudah kita berarti hari ini punya energi Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pepelajaran ya Berdoa dibimbing oleh Mbak Rara Silahkan Mbak Rara dibimbing berdoa Berdoa dimulai ya Berdoa selesai Oke semua hari ini sudah fokus semua apa belum? Kalau belum fokus mari kita bermain terlebih dahulu Nanti kita hitung 1, 2, 3, dan 4 Hanya sampai 4 ya Nanti kalau Bu Heni katakan 3 Kita berarti hidungan ketiga Nanti yang dapat jatah ketiga Nanti silahkan tepuk tangan Dan berputar Oke Kita mulai ya 1, 2, 3 Oke berputar 4 Oke bagus Lanjut lagi 1, 2, 3 Berputar lagi Bagus 4 Oke Tepuk tangan buat kita semua Berarti kita fokus semua untuk hari ini Untuk hari ini kita akan melaksanakan Pembelajaran dengan tema Kenampakan Alam Subbagiannya adalah Kenampakan Alam di Indonesia Nah terus Apa yang akan kita lakukan hari ini? Mari kita lihat video berikut Perhatikan video ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sudah kita amati pada video Bentang Alam Indonesia Itu terdiri dari berbagai Wilayah Ada dataran tinggi Dan ada dataran rendah Sesuai pada gambar yang Bu ini tayangkan ini Kita melihat pada dataran rendah Atau pantai Nah disini terlihat ada Ada kapal Nah rata-rata kalau pada dataran rendah Seperti pantai ini Orang-orangnya berpenghasilan apa ya? Oke pinter Pinter sekali Benar sekali Berpenghasilan sebagai nelayan Mencari ikan di laut ya Kita lanjut lagi Ketika kita melihat Seperti gambar Ada pegunungan Jadi kumpulan gunung Kalau di gunung Kira-kira orangnya Bekerja sebagai nelayan Atau ada pekerjaan lain Karena di gunung itu banyak pohon Dan bisa tumbuh tanaman yang Ada kopi Ada teh Nah rata-rata Disana orang bekerjanya sebagai Berkebun Nah Kalau yang ada di lingkungan sekitar kita Disini Di daerah kendal Bawah Itu orang-orang Rata-rata pada dataran rendah Dan rata-rata bekerja Sebagai Petani Ada yang Berladang Seperti itu ya Kita amati pada video Masing-masing kelompok Yang sudah tadi dibagikan Ada satu sampai dengan empat Nanti Kita bahas mengenai Ini ya Pada pantai Ada pekerjaan masyarakat apa Yang berkembang disana Kemudian ada budaya daerah apa Yang masih dipertahankan Kemudian Baju yang dipakai masyarakat Tanaman yang ada Kemudian hewan yang masih Hidup disana Termasuk pada pegunungan Dan kemudian pada Sawah Nanti Didiskusikan Masing-masing kelompok ya Ayo silahkan didiskusikan Dari kelompok satu Ada yang ingin ditanyakan Mengenai diskusi yang harus dikerjakan Atau kelompok lain Silahkan Monggo Ayo Oke untuk hari ini Berarti kita sudah mempelajari Mengenai Kenampakan alam di Indonesia Ada sawah Ada gunung Ada pantai Nah untuk tugasnya Nah untuk tugasnya Nanti silahkan kalian bisa Menggambar Ke pemandangan alam Baik Boleh di sawah Boleh di pantai Boleh di pegunungan Termasuk dengan Nanti ada Yang bekerja disana Kalau misal di pantai Berarti ada Melayangnya Ada yang ingin ditanyakan Mengenai tugasnya Kalau tidak ada Berarti kita cukupkan Sampai disini Kita Berdoa Untuk pulang ya Silahkan Berkemas-kemas Untuk berdoa pulang Sudah siap semua Untuk pulang Kita berdoa Menurut keyakinan Dan kepercayaan Masing-masing Berdoa mulai Demikian dari bu ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh